Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali di channel song barah ya ini ada handphone Xiaomi Redmi 5 plus Hai nih kata yang punya kasusnya sering mati sendiri Hai bila nonton YouTube atau yang lainnya kamera juga bila memakai bleed langsung mati ya ini redmi 5 plus ini posisi kita cas katanya harus di cas terus agar tidak mati kita masuk ke aplikasi kamera ya ternyata ini langsung mati handphonenya tidak kuat dan dipastikan yang bermasalah biasanya pada bagian baterai yang pengen diganti oke kita bongkar handphonenya mudah-mudahan masih bisa diservis tanpa ganti baterai dan kata yang punya persennya juga posisi ini lebih mati tidak berubah padahal posisi penuh misalkan 80% tidak berubah sama sekali Oh ya ini baterainya masih boon ori belum kembung kelihatan bodi masih bagus kita cabut soket baterainya lalu soket fingerprint Oh agak keras dilepasnya ini kita langsung bongkar lepas baterainya nih nempelnya masih lumayan double tipnya masih lengket banget maka hati-hati dalam melepas kita gunakan cairan thinner hati-hati karena di posisi kanan kiri ada fleksibel mainboard dan fleksibel LCD takutnya kena fleksibel berbahaya bisa putus patal akibatnya harus diganti kita pelan-pelan aja kita percepat ini ke durasinya sayang sekali jika ganti baterai ini masih boon ori maka kita akan coba menjemper piusnya untuk posisi Redmi 5 plus ini posisi negatifnya bagian sebelah kiri biasanya emang piusnya pada jalur ada jalur bagian negatif ya sudah terlepas kita bersihkan dulu baterainya masih bagus bodinya juga masih oke ya kita lihat bagian pembuka double tipnya ya ini sebelah ada sebelah kiri bagian soket kita lepas pelan-pelan ya tinggal kita luruskan dibalik oke sudah kelihatan ini piusnya bagian di samping bagian jalur negatif kita akan langsung jumper saja nah ini letaknya bagian sebelah kiri di samping jalur min atau negatif boleh kita lepas untuk kali ini saya tidak melepasnya langsung jumper aja menggunakan kawat jumper satu lembar ya kita kasih timah dulu kanan kiri piusnya guna mempermudah menyambung kawat jemperannya ya terlebih dahulu ujung kawatnya kita krik dulu setelah itu kita lumuri atau kita kasih timah kita langsung akan jumper saja dan ini ekonomis menghemat biaya ya sudah selesai ini pencemperan piusnya nah ini piusnya kelihatan oke tinggal kita rapihkan kembali kita tekuk kita kasih pelindung kembali bawaannya ya untuk baru melihat channel songbaraya dukung dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya semoga videonya bermanfaat terutama bagi para teknisi pemula ya tinggal pasang kembali kita akan tes ulang dengan cara membuka aplikasi kamera kita gunakan bleed kita hidupkan dulu handphonenya ya kita tunggu sampai ke menu bawaan aplikasi oke kita akan tes kembali kita masuk ke kamera ya ternyata tidak mati kita hidupkan lampu bleednya baru kita coba oke sip ternyata kuat ada perubahan tidak sampai mati handphonenya ya kata yang punya ini harus sambil di charge baru tidak mati handphonenya ya ini redmi 5 plus oke kita akan rapihkan kembali kita akan tutup kembali kembali backdoor nya dipasang ya demikian video kali ini mudah-mudahan tutorialnya bisa membantu sebagai bahan inspirasi semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.